Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Toto Project YouTube channel, balik lagi di sini nih, saya Pertoto. Nah, di video kali ini kita bakal mereview nih, dorsal plate lip lamp yang sudah terpasang di mobil customernya Autoproject yang sudah datang ke Autoproject Garage untuk melakukan pemasangan. Mobil dari customer ini adalah Hyundai Creta, kalau gitu langsung aja kita lihat, yuk. Kalau kalian penasaran gimana proses pemasangannya, langsung aja kita lihat, karena ini bener-bener gampang, nggak perlu potong-potong kabel, udah socket-to-socket dan pastinya plug and play. Yuk, langsung aja kita lihat. Oke guys, berikut video untuk pemasangan dorsal plate untuk Hyundai Creta with lamp ya, produknya. Untuk setiap pemasangannya, kita buka dulu. Untuk panel console foot-nya, yang di sebelah kiri, ini harus ekstra hati-hati untuk pembukaan seperti ini, terutama untuk Hyundai. Pokoknya harus ekstra hati-hati, biar nggak patah atau jadi kejadian yang nggak dinginkan. Pertama, buka ini, sama pilar sebelah kiri, yang di sini. Kita kalau untuk mengambil arus fit pintunya, kita ambil dari kabel ini. Di sini, kita ambil, kita cek salah satu, kita cari kabel plus min-nya, Setelah ketemu, baru kita pasang kabel-nya. Untuk prosesnya, ini untuk kabel instalasinya. Jadi nggak perlu lagi mufas-mufas karet kabel. Untuk pintu ketutup, dia harus mati. Ini mati, kalau kita buka, nyala, kita tutup pintu, mati. Sama juga barangan sama room lamp. Room lamp nyala, kita tutup, room lamp mati, dia ikut mati. Baru, habis itu, kita rapikan jalur kabel-nya. Sekeliling, dari samping sini, masuk ke selah-selah sini, door trim, ke belakang, Sampai ketemu di ujung. Sebelumnya, kita rapikan dulu, selanjutnya kabel-nya. Ini kalau bisa, jangan terlalu narik ya, guys. Jadi harus agak, free sedikit, jadi biar nggak tertarik-tarik di sambungan fuse-nya. Kalau untuk otot project, kita pasti pakai fuse, bagi pengaman ya. Kalau ada pendala apa-apa yang itu nggak langsung ke, kontrol tadi, kebis dulu. Jangan. Sampai ketemu di selah-selah sini. Sampai ketemu di selah-selah sini. Pemasangan yang depan, dia lebih panjang ya, guys ya. Pemasangan, ini kalau bisa, ngikutin lekukan di sini. Jangan terlalu nempel, jangan terlalu keluar juga. Kalau ngambil senternya, kita bisa ngambil dari arah sini. Katokkan untuk ujungnya. Jadi biar nanti kanan-kiri sama. Ikutin sebelah sini nih, guys. Jadi di sini ada lekukan, jangan ngikutin. Jadi jangan sampai terlalu naik, jangan sampai terlalu keluar juga. Jangan lupa untuk soket, kita tambahin juga solasi. Biar nggak ketarik, atau mungkin pas proses pencucian biar nggak langsung kena air, sehingga kayaknya masih terlindungi. Jangan lupa untuk menikmati. Untuk membuka panel putbar ininya, harus hati-hati ya. Kalau udah masuk, kita baut dulu. Kita pasang lagi skrupnya. Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga sambungannya kita solasi lagi. Kita tambahin solasi. Terima kasih telah menonton! 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 Ini bener-bener keren banget di mobil kalian Nah jadi buat sobat auto yang pengen juga pasang dorsiflet with lamp ataupun no lampnya Kalian bisa juga langsung datang ke Auto Project Garage di Rukosi.com nomor 8 Cengkaring, Jakarta Barat Nah pembelian dorsiflet ini juga bisa dilakukan di pokok variasi dekat di kota kalian Karena Auto Project sudah ada dari Aceh sampai ke Papua Tapi pastikan barangnya adalah barang asli dari Auto Project Ini juga dapat dibeli melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia dan juga belinya Auto Project Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project yang di TikTok dan juga Instagram Auto Project Like video ini, subscribe channel Youtube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya Auto Project bikin mobil auto keren Bye bye Sub indo by broth3rmax